Peredaran narkoba di kota minyak Balikpapan, Kalimantan Timur tampaknya semakin memprihatinkan. Peredaran barang haram ini tak lagi menyasar kepada kalangan menengah ke atas, namun peredaran narkoba di kota beriman ini kini telah menyasar ke kalangan masyarakat bawah. Terbukti dengan ditangkapnya seorang calo speedboot kampung baru bernama Jumansyah, warga Jalan Sultan Hasanuddin, RT24 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, karena diduga pengguna narkoba. Dari tangan pria berusia 40 tahun ini, polisi mengamankan sabu seberat 0,3 gram sebagai barang bukti. Ditangkapnya tersangka bermula dari laporan masyarakat yang masuk ke Polres Balikpapan tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di kota beriman. Laporan kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga diketahui akan keberadaan pengguna narkoba, yakni Jumansyah alias Unang. Tersangka ditangkap di kawasan Gunung Sari Ilir, Jalan Jenderal Ahmad Yani Balikpapan, saat hendak pesta sabu dengan teman-temannya. Tersangka Jumansyah mengatakan sabu miliknya dibeli dari seseorang di kawasan kampung baru, yang rencananya akan dipakai bersama teman-temannya. Menggunakan sabu bertujuan untuk meningkatkan atau menambah stamina saat bekerja mencari calon penumpang speedboot di kampung baru. Dapatnya dari mana? Beli. Belinya? Di kampung baru. Cukup teman-temannya ya? Berapa dia belinya? 200. Sudah sering gak pakai sabu? Sudah. Untuk apa? Untuk menyenakan badan aja. Emang harus pakai itu enak ya? Iya. Untuk kerja atau gimana? Ya untuk kerja, untuk cari penumpang itu, Pak. Calon. Perja apa? Calon penumpang speedboot. Sementara itu, Kak Subak Humas Polres Balikpapan, Ibtu Soeharto mengaku prihatin dengan maraknya peredaran narkoba di Balikpapan yang saat ini telah menyasar kepada masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Ibtu Soeharto menambahkan tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Dia bekerja sehari-hari sebagai calon speed ya di kampung baru ya. Penghasilan dia pari 100. Dia simpan-simpan, dalam seminggu dia menggunakan dalam sekali seminggu dia pergunakan. Nah, ini kan berarti narkoba itu sudah masuk kepada lapisan masa dekat terbawah. Dengan penghasilan 100 ribu saja, sudah bisa menghancurkan masa depannya, keluarga termasuk dirinya. Nah, tersangka kami amalkan di kawasan Gunung Sari, Ayani, dengan BB Balang Bukti 0,3G. Sedangkan pasal yang kami kenakan adalah 114 di Undang-Undang RI nomor 35, ancaman hukuman minimal 5 tahun tertinggi 20 tahun penjara. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.